Setelah gagal maju di Pilkada Jakarta, kini isu gerakan anak abah Coblos Tiga Paslon mencuat di publik. Gerakan ini disebut sebagai dorongan atas kekecewaan masa pendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal itu bakal cawagum Jakarta. Rano Karno menyayangkan jika ada warga yang memilih Coblos Tiga Pasangan di Kertas Suara. Menurut Rano, warga sebaiknya tetap memilih pasangan berdasarkan program yang ditawarkan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah tentang Coblos Tiga Pasang, pasti besok akan dicoblos Tiga Pasang. Karena ini kan kita memang ada tiga pasang. Iya kan? Ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Pasti dicoblos Tiga Pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak? Besok itu beradu. Jadi saya yakin makanya saya tadi ditanya, gimana Pak kalau ini? Saya merasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah jadi artinya tidak bisa dipungkiri, pasti besok akan mencoblos Tiga Pasang. Pasti. Tidak mungkin yang nomor tiga, kita tidak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan pasti akan ada perbedaan. Sementara bakat calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menangkapi gerakan Coblos Tiga Paslon yang menyebar luas. Dengan bercanda, Pramono yakin masyarakat akan tertarik mendukungnya di Pilkade Jakarta. Saya merasa karena Pilkubnya masih tiga bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya nggak tertarik, kan pasti akan tertarik, kan begitu. Tidaknya Pramono Rano, bakal Cawagup Jakarta Suswono buka suara soal rumor gerakan anak abah Coblos Tiga Paslon. Suswono beranggapan gerakan ini mungkin karena warga belum mengenal para calon Cagup-Cawagup. Ia mengimbau agar pendukung Anis tidak perlu khawatir karena dia berjanji akan meneruskan gagasan dari Anis Baswedan. Ya kan tadi yang saya katakan, kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon. Ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, bukan melihat kepada orang per orang. Karena apa? Apa yang kami rintis bersama tentu yang saya sebagai calon wakil gubernur yang akan membackup sepenuhnya Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki Jakarta ini. Tak bisa dipungkiri, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anis Baswedan masih mempunyai basis masa pendukung yang kuat di Jakarta. Kekuatan inilah yang akan diperbutkan tiga pasangan calon. Kemanakah pendukung Anis akan berlabuh? Apakah mereka memilih satu di antara paslon? Atau justru gerakan coblos tiga paslon akan terjadi? Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.